berburu bos berburu kenari apa ya skot fancy skot fancy oke kali ini kita akan berburu kenari skot fancy rata-rata mendominasi size-nya ukuran besar kecilnya ngawatnya ngawatnya maupun pokoknya postur ya posturnya ini bone 23 postur mewah kacar ngerek siap diboyong ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas bosku semuanya jumpa lagi dengan saya Dodi Ulva dan disamping kita ini adalah Mas Yuhan Eloin Yuhan hahaha gimana kabar bos ya Alhamdulillah sehat bos Alhamdulillah terima kasih kali ini kita diajak jalan-jalan nih saya neping sama Mas Yuhan nih waduh mah ini mau enaknya nanti bos musimnya seperti apa sekarang ini kenari ya baru bagus loh Mas ini musim breeding kayaknya musim breeding nah kali ini kita yang kita sasar dulu adalah kenari standar besar atau kecilin ayo ini kecil loh Mas yang baru rame oh ya baru rame ngawat-ngawat maksudnya yang 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 kelas apa ya standar gitu ya ya oke berburu bos berburu kenari apa ya skot fancy skot fancy oke sekarang ini kita akan berburu kenari skot fancy dan saya sekarang berada di Wonosobo yuk kita lihat jalannya di depan sama oke bosku eh kita berjalan-jalan ke Wonosobo jadi kita mengandalkan map ini terburu ini ah skot fancy itu dari Italy mas ya Italy Italy ada yang Italy ada yang negara lain nah ini kita akan lihat yang produk dari Italy nah ini kebetulan mapnya ini ini sudah hampir sampai teman-temannya kurang setengah kilo lagi di depan sana kita lihat kita akan berburu kenari apa namanya skot fancy yang mana kalau tahu kenari itu kita kondisikan di daerah bawah tentunya akan lebih lebih enak ya bos ya lebih enak mas soalnya disini karakternya suhunya kalau menurut jalan bagaimana belok sedikit ke kanan jalan raya kali beber dan belok kanan dingin ya oke ini lurus terus bos oke oke jadi disini teman-teman untuk apa namanya suhunya dingin jadi recommended sekali teman-teman kalau kita mau mencari burung dari suhu yang dingin itu akan lebih bagus nanti ketika kita bawa ke daerah yang agak panas tentunya burung akan lebih kondisi langsung aja kita simak seperti apa kita akan berburu ke tempat siapa nanti akan kita lihat oke bosku ya let's go oke Mas bosku semuanya saya sekarang sudah sampai di alamat nih di Wonosobo yaitu tepatnya dimana saya bukakan dulu ya ini alamatnya di jalan kali beber jalan raya kali beber nomor 152 melarsari kejiwan kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 56311 jadi disini di tengah kota bos di tengah kota kita akan berburu kenari Yokser eh maaf mulai lagi di tengah kota kita akan berburu kenari Scott Fancy atau SF yang mana SF itu untuk anakannya sangat luar biasa sekali jadi buruan para pemain para pengguna di lapangan yaitu ngawetnya itu loh bos ngawetnya itu loh bos nah kebetulan kalau kita ngambil dari daerah dingin kita bawa ke daerah agak panas maka kondisinya akan lebih top ya nah kebetulan ini rumahnya di belakang kita ini mungkin di atas sana ya jadi kita bisa langsung aja sepil-sepil kenari Scott Fancy atau SF oke bosku ya let's go oke bosku sekarang kita sudah sampai di tempat Nos BF yang berada di kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah nah disini kenapa saya ngambil disini kita saya berburu disini karena tahu sendiri ketika burung kenari itu berasal dari daerah dingin terus kita bawa ke daerah panas saya punya keyakinan bahwa burung itu akan semakin mantap langsung aja kita ngobrol dengan juraganya karena kita sudah masuk kandangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waah silahkan Pak Mas gimana kabarnya baik-baik perkenalan ini Mas Nos BF yang berada di mana ini Mas Wonosobo Jawa Tengah Wonosobo Jawa Tengah ini apa sih Mas hampir all SF foie nah ini kebetulan yang ngesut ini Mas Johan ini nah SF foie SF foie mengapa kok jalan mengambil SF foie Mas untuk SF foie itu postur saiznya lebih bagus dibanding dengan negara lain Om ya lebih bagus ya lebih bagusnya itu seperti apa gambarannya untuk saiznya lebih gede terus ngawatnya juga lebih bagus lengkungannya karena untuk SF yang berasal dari produk negara lain itu saiznya biasanya lebih kecil-kecil Om Oke terus ngawatnya kurang Oke untuk konsumen juga para breeder itu kalau yang sudah menggunakan SF foie untuk penggunaan SF SF yang lain biasanya dia sudah enggak mau oh apalagi di postingan Om ya di postingan itu kalau orang nyari SF foie eh ditawarin SF DKB AOB gitu biasanya enggak mau orang yang harus tahu jalan loh ya karena SF foie itu rata-rata hampir semua itu anak-anaknya tembus-tembus kalau untuk foie oke bisa kita lihat Om oke oke ini teman-teman ya jadi ini salah satu sampel jadi teman-teman bisa kalau nggak percaya silahkan teman-teman yang bandingkan dengan ya ini fakta aja kita ngomongin fakta ya jadi eh bukan berarti saya ngomong ini ketika SF itu di negara lain itu masih kurang gede enggak tetapi eh rata-rata mendominasi saiznya ukuran besar kecilnya ngawatnya ngawatnya maupun pokoknya postur ya posturnya itu lebih unggul bisa lihat teman-teman di depan kita ini salah satu contoh sampel yang bisa kita tunjukkan di sini dan di ruangan ini ini ada berapa banyak Mas Nos PF ini kemarin datang hampir 200 ekor ini masih ada 150 ekor oke Mas Nos mungkin ada sedikit apa ya testimoni dari Mas Nos untuk tahun ini bagaimana SF yang turut di Indonesia ini untuk SF sendiri untuk ring foie ini info dari italinya itu memang produksinya untuk tahun 2023 itu panenani disana enggak sebanyak tahun 2022 jadi jumlahnya lebih sedikit lebih sedikit terbatas lebih terbatas Oh jadi untuk foie ini turun di bulan Oktober kemarin terus Desember ini besok di awal Januari eh di akhir Januari awal Februari jadi cuma tiga kali yang kemarin tahun 2002 kan turun lima kali Om ya sekarang cuman turun tiga kali cuman turun tiga kali Oke teman-teman jumlahnya terbatas Oke teman-teman manfaatkan kesempatan ini mungkin bagi teman-teman yang ingin apa ya mencoba kenari impor karena biasanya kadang-kadang orang mau upgrade itu ada yang tanya ke saya tadi WA ke saya itu seperti ini Mas Mas saya punya uang sekian setengah hatinya buat beli SF itu sama saya mau beli seri itu kalau harga jual anakannya seperti apa itu ternyata pengalaman dari saya dan teman-teman itu kalau anak dari seri seri itu posturnya nggak jadi dengan anakan yang seri SF harganya gimana menurut pengalaman saya saya juga sebelum ini kan juga breeder juga ya untuk seri F itu betinanya wajib pakai AF Om Oh ya untuk mencetak anakan yang gede itu betinanya memang wajib pakai AF iPhone yang posturnya kalau kita pakai betina lokal itu anakannya jelas nggak jadi harga jualnya sama dengan lokal ya kalau FF SF itu keuntungannya kita cukup pakai betina lokal itu insya Allah anakannya lebih tembus untuk harga jual anak sendiri untuk ketingkat bakul sistem root itu kalau AF sekarang silangan F1 dengan AF gitu untuk root sendiri dengan bakul itu enggak nyampe di angka 200 Oh ya kalau SF itu sistem root 200-250 Oke itu itu baru-baru apa ya baru misah ya belum lagi kalau nanti udah apa udah udah ke pantau sepil-sepil itu pun kalau pakai SFO SFOI terus anak-anak tembus itu posturi hampir setara dengan SFL F1 SF itu posturnya Oh oke karena ada apa namanya yang kalau jadi itu posturnya malah bisa SFL jadi kadang-kadang ada teman-teman yang menjual itu bukan karena seri tapi karena postur ya betul Oke 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 Mas Bos jadi memang sudah terbukti di lapangan bahwa kita build diding pakai kenari SF itu untungnya luar biasa luar biasa diam-diam yang sudah ngerasain ya ketergantungan Oke yang ready sekarang ini posisi kondisinya seperti apa Mas hampir rata-rata gacor Om cuman kemarin kan kita dapat bokeh kan hijaunya juga tergolong banyak untuk warna putih memang untuk bok kali ini jarang sekali warna putih di tempat saya Oke paling banyak itu kuning bon ijo sama ijo Oke teman-teman jadi warna ijo belum tentu anaknya ijo tergantung gen jantan maupun betina jadi kali ini saya juga enggak akan cari yang warna cerah Mas mungkin dominan kita kira-kira ini Mas yang kira-kira ini apa ini Mas gulanya masang-mas nah ini bon bagus Om ini Oke kita lihat sampel-sampel dari disini itu luar biasa itu cerah-cerah ini wah mentolong-mentolong bos Oke nanti harganya kita share ya teman-teman ya di sesi berikutnya Oke ini bon ring 23 postur mewah kacar ngerek Hai ini siap diboyong ini piramase kayak gini mas harganya Mas ini saya jual warna bon postur mewah gini di kisaran 2000-2200 ini 2000-2200 ini teman-teman ya jadi eh teman-teman kalau ada warna ijo tidak masalah ini bon-bon ya adanya warna ijo polos pun teman saya juga cetak dari SF anaknya kuning-kuning jadi enggak mesti gitu yang penting ngawatnya kalau bagi kita pakai ijo itu malah enakan main betinanya di warna putih um karena putih eh jadi cetak pandai kemungkinan pandanya tinggi ya warna bon juga main betinanya di warna putih nah putih lokal kan lebih murah ya di postingan kita cari lokal itu siap trading paling 150 paling mahal Oh oke 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 ini ya teman-teman ya jadi luar biasa ini postur sangat mewah kok baliwek ya berarti membanding-banding um oke nanti bisa masuk kadang saya tak boleh ini magelang ya jadi oke teman-teman pengen nggak ayo gaskan ya langsung tunggu aja hubungi master nomornya sudah saya sertakan di bawah disitu temen-temen tinggal aja save dan nanti tinggal WA ikuti terus statusnya ikuti tanya mau minta seperti apa harganya seperti apa nanti kita akan sharekan di konten selanjutnya tentang tentang spil-spil ya spil-spil ada juga yang nanti paket colok ya oke kita bayang Terima kasih ini tak bahwa siap pulang ya oke harganya nanti kita ngomong di belakang hahaha pastinya emas nos ini nggak usah khawatir nek dodolan iso direbuk lah gitu ya Kak sejarebuk kalau teman-teman mau ya bisa dipicarakan lah tinggal WA aja nanti yang penting ya tahu sendiri temen-temen yang namanya jualan jualan itu pastilah enggak mungkin kalau enggak untung pasti harus untung jadi emas nos ini tetap enak orangnya dan kalau orang luar kota mau kirim-kirim dari sini ke luar kota gimana caranya bisa untuk kirim-kirim kita bisa pakai bis yang tidak didalui jalur travel kita bisa pakai bis kalau pakai travel bisa kirim pakai ki-8 juga bisa cuman ongkirnya nggak mahal 176 kalau dari kemana dari mana kemana Oh Sobo ke mana Sobo ke ol Jawa Timur itu terus ke ol Jawa Barat juga hampir segitu karena di Wonosobo itu kan ndak ada stasiun ya Om ya harus ada biaya transport dari Wonosobo ke Bumen ya jadinya nambah 50 sekitar 50 jadi total biaya sekitar 176 enggak masalah kalau pakai travel itu paling ongkirnya sekitar 100 kalau pakai bis untuk jangkauan Jawa Tengah itu paling biaya sekitar 50.000 ya ya oke oke jadi bisa tinggal kering aja kirim alamatnya mana transfer dulu kirim untuk luar Jawa Sumatera Kalimantan kita juga biasa kirim-kirim cuman lewat jalur udara ya karena jalur darat itu pengiriman lebih lama resikonya lebih tinggi Oke terus yang rawat di jalan juga nggak ada Oh ya ya jadi untuk pengiriman luar jaya saya rekomendasikan pakai pesawat cuman biayanya lebih tinggi oleh sebab itu kalau bisa yuk di koleksi kolektif aja Oh gitu kalau ada teman-temannya yang butuh sekalian lima ekor atau 10 ekor jadikan biayanya lebih ringan Om bisa ya bisa meskipun kalau ini ini kocokku Tentang deket indah pamsel ya Oh gitu ya jadi umpamanya orang Kalimantan ada lima orang yang mau beli dengan orang Kalimantan mau beli satu terus kolektif aja cari temen yang mau beli berapa empat jadi lima kirim sekalian Oh gitu ya itu lebih enak lebih ringan toh mantap kemarin kirim ke Kalimantan itu dari bandara sampai rumahnya aja travel 12 jam 12 jam Alhamdulillah sampai bersama burungnya aman gacor Wow mantap ini kemarin orangnya minta lagi warna panda cuman untuk SF panda itu sendiri dari 12 box itu paling ketemu satu yang pandang mewah Oh jadi panda bond simetris itu yang dominan putih kalau untuk panda star blue memang ada cuman untuk panda simetris yang dominan putih itu memang paling dari satu kalau terkiriman itu paling satu ekor Oh jadi enggak banyak memang limited edition kalau kita bilang enggak masalah Anda enggak masalah karena kalau mau cetak F1 SF teman-teman bisa sediain nih betina yang star blue atau iju itu bisa ada kemungkinannya keluar satu kalau ini ini juga rekomendasi dari bulinya sana akan gimana kalau kita pakai ijo jantan ijo itu kita breeder breeder breedernya pakai betina putih-betih kalau kita pakai jantan putih ya balikannya balikannya pakai ijo di pula-balik gitu ya Oke kalau bon di silangke putih bisa ada kemungkinan keluar panda Oh gitu oke siap oke nanti sepil-sepilnya seperti apa yuk simak setelah ini kita akan sepil-sepil burung coloan dari seberapa aja sih harganya berapa mungkin teman-teman yang mau penasaran Wah uang saya segini uang saya ini saya agak cukup lah uang saya saya pengen cari agak mewah simak di kontennya setelah ini makasih ya mas bos siap ini saya bungkus siap nanti kita ketemu lagi di kontennya selanjutnya terima kasih mas ya Oke kita enggak selamat dulu karena kita masih lagi lanjut di konten selanjutnya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati